Asmara berdarah, jilid 63. Kini gadis itu dapat melihat mereka semua dan wajahnya berseri gembira. Tidak dikiranya bahwa tiga orang pemuda itulah yang datang hendak menolongnya, tiga orang pemuda yang begitu dekat dengan hatinya. Baru kini seperti terbuka matanya bahwa mereka itu, Chia San, Chia Hui Song, dan Siang Kuan Chi Geng, semua mencintanya, jatuh hati padanya. Ketika melihat mereka bertiga itu berdiri berjajar di hadapannya, hati Sui Chin yakin bahwa sesungguhnya perasaan hatinya lebih condong kepada Hui Song. Apapun kekurangan pemuda ini kalau dibandingkan dengan dua orang pemuda yang lain, tetap saja perasaan Sui Chin lebih dekat dengannya dan dia tahu bahwa Hui Song memiliki watak dan cita rasa yang mirip dengannya. Hanya dengan Hui Song dia dapat bergembira, dapat bertengkar, berbaik kembali, berbantahan dan saling mengalah. Chia San terlalu serius, terlalu halus perasaannya sehingga tentu mudah tersinggung. Ada pun Siang Kuan Chi Geng mungkin yang paling gagah di antara mereka, penuh daya tarik kejantanan, akan tetapi juga pendiam dan bahkan agak dingin. Sekarang, dalam keadaan terancam bahaya seperti itu, memang lucu sekali, gadis ini mengambil keputusan bahwa yang dicintanya hanyalah Hui Song. Chin Mui, aku harus menolongmu. Aku dapat meloncat ke atas batu dan membebaskan dirimu, tanpa menginjak tanah di tepi batu Pat Kua ini, kata Hui Song. Jangan! Hati-hatilah, Sengko, engkau akan celaka nanti. Batu Pat Kua ini mengandung alat-alat rahasia yang sangat mengerikan. Aku melihat sendiri betapa raja dan ratu iblis melakukan langkah-langkah aneh ketika menginjak batu Pat Kua ini, dan aku yakin bahwa jika sekali saja salah langkah dan menginjak bagian yang ada alat rahasianya, maka akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Aku tidak takut, kalau perlu aku boleh saja mati untuk menolongmu. Nanti dulu, Paman Hui Song. Kalau alat rahasia itu mengakibatkan kematianmu masih baik, akan tetapi bagaimana kalau alat rahasia itu bekerja membunuh Sui Chin kata Ciasan dan wajah Hui Song berubah menjadi pucat karena dia teringat akan kemungkinan ini dan membayangkan kematian mengerikan bagi Sui Chin sebagai akibat perbuatannya yang gegabah. Begini saja mendadak Cikeng berkata, aku yang akan mencoba menghampiri Nona Cheng dengan berjalan di atas batu Pat Kua. Kalau terjadi apa-apa dengan diriku, biarlah, aku rela mati. Dan jika terjadi sesuatu dengan Nona Cheng, kalian berdua berjaga-jaga dan melindunginya. Biar aku saja yang mencobanya, Cikeng, kata Ciasan. Engkau dan Paman Hui Song yang berjaga-jaga melindungi Chin Moi? Jangan kini Hui Song yang berteriak. Apakah kalian berdua hendak mempermainkan keselamatan Chin Moi? Tidak, tidak boleh gegabah. Kita harus menyelidiki dahulu keadaan batu Pat Kua ini dan sekelilingnya. Lalu apa yang akan kau lakukan, Paman Hui Song? Kita selidiki dulu tanah di sekeliling Pat Kua ini. Hui Song mengambil batu-batu sebesar kepala orang. Dia melemparkan batu itu di dekat batu Pat Kua di depan Sui Chin dan benar saja, begitu tersentuh batu, mendadak pasir di depan batu Pat Kua itu bergerak memutar dan batu itu lantas disedot dengan cepat sekali ke bawah. Hui Song mencoba lagi untuk melihat di mana batas pasir berputar itu dan ternyata sampai sejauh 3 meter di bagian itu masih berbahaya. Tanpa diminta lagi, kini Ciasan dan Cikeng membantu pemuda Chin Ling Pai itu. Mereka menggunakan batu untuk menyelidiki tanah di sekeliling batu Pat Kua. Ada bagian yang kalau diinjak atau kejatuhan batu mengeluarkan paku-paku beracun, bahkan ada pula yang mengeluarkan asap beracun sehingga tidaklah mungkin menghampiri batu Pat Kua dengan menginjak tanah di sekelilingnya, kecuali satu bagian saja yang ketika dijatuhi batu tidak mengakibatkan apa-apa. Bagian ini berada di sebelah kiri Sui Chin. Ketika beberapa kali mereka melempuhkan batu di segi itu dan tidak terjadi reaksi apa-apa seperti yang terjadi pada tujuh segi yang lain, mereka pun menjadi girang. Bagian ini tidak mengandung perangkap kata Hui Song. Biar aku sekarang mencoba naik ke batu Pat Kua, kata Cikeng sambil melangkah maju. Tidak. Engkau tidak boleh mendekatinya. Akulah yang berhak menolong Chin Moi, bukan engkau Hui Song yang masih sangat membenci Cikeng karena perbuatannya yang lalu terhadap Sui Chin, membentak marah. Hem, mengapa harus engkau saja Cikeng merasa mendongkol dan membantah? Karena dia, dia adalah orang yang kucinta dengan jujur Hui Song mengaku begitu saja sehingga wajah Sui Chin menjadi merah dan hatinya juga mendongkol mengapa Hui Song begitu lancang untuk bicara soal cinta dihadapan orang-orang lain dalam keadaan seperti itu. Hem, engkau sungguh terlalu tinggi hati, kata Cikeng tak puas. Paman Hui Song, siapapun orangnya boleh saja jatuh cinta kepada Chin Moi tetapi hanya dialah yang akan menentukan siapa yang berhak memiliki hatinya. Akan tetapi jika untuk menolongnya kukira tidak ada perbedaan, semua pun berhak. Tidak. Biarlah aku yang mencobanya terlebih dahulu, dan kuharap engkau suka menjaga kalau-kalau ada sesuatu yang mengancam dirinya, Ciasan, kemudian, tanpa memberi kesempatan kepada dua orang pemuda yang lain, Hui Song lalu melangkah ke atas tanah yang tadi telah dicoba berkali-kali dengan lemparan batu dan tidak terjadi sesuatu. Sui Chin yang tadi merasa bingung melihat betapa terjadi pertengkaran di antara mereka bertiga, kini memandang dengan hati khawatir. Tiba-tiba terdengar ledakan dan Hui Song cepat meloncat ke belakang sambil berjungkir balik. Untung dia dapat bergerak cepat dan bersikap waspada. Ternyata, tanah yang tadi sudah diselidiki dan dicoba dengan lemparan batu dan tidak berbahaya itu, begitu terkena injakan kakinya langsung melemparkan batu dan pasir ke atas disertai suara ledakan dari bawah. Sungguh aneh. Kenapa tadi ketika dicoba dengan batu tidak apa-apa tanya Hui Song. Ciasan juga merasa heran dan dia sudah melemparkan lagi sebuah batu ke tempat itu. Kembali terdengar ledakan dan pasir bersama batu menyambar ke atas disertai ledakan dari bawah. Ahaha, aku tahu sekarang kata Cikeng yang segera menusuk-nusukan sebatang kayu yang didapatnya ke atas tanah di sebelah kanan bagian yang ledak tadi. Dan di bagian itu, ketika ditusuk-tusuk, tidak terjadi apa-apa. Padahal tadi bagian itu pada saat disentuh mengeluarkan paku-paku beracun. Aku mengerti sekarang. Lihat, bayangan tiang itu tadi tiba di segi yang meledakan pasir dan ketika dicoba tidak apa-apa. Kini bayangan tiang telah bergeser ke kanan, jatuh pada bagian ini dan bagian ini yang tadi menyemburkan paku kini tidak berbahaya. Sebaliknya, bagian yang tadi terkena bayangan dan tidak berbahaya, kini malah menjadi berbahaya. Agaknya bayangan tiang itu membuat alat rahasia pada bagian atau segi yang tertutup bayangan menjadi lumpuh dan alat rahasia itu tidak bekerja. Dua orang pemuda yang lainnya turut mencoba-coba dan memang betul. Kini bagian yang terkena bayangan, yang nampak melintang hitam di satu segi dari batu Pat Kua, ketika dilempar batu tanah di depannya, tidak terjadi apa-apa. Aku akan naik, harap kalian menjaga Nona Sui Chin kata Cikeng dan dengan berani dia sudah melangkah ke depan. Tanah itu diinjaknya dan tidak terjadi apa-apa. Dia melangkah menghampiri batu Pat Kua, dipandang dengan jantung berdebar oleh Sui Chin. Dua orang pemuda yang lain, karena keduluan Cikeng maka terpaksa hanya berdiri dengan sikap penuh kewaspadaan mereka menjaga kalau-kalau Sui Chin akan terancam bahaya bekerjanya alat rahasia. Cikeng sudah tiba di dekat batu Pat Kua. Dia tidak mau gegabah naik ke atas batu-batu Pat Kua itu, akan tetapi lebih dulu menggunakan tongkat kayu tadi memukul permukaan batu pada kotak pertama. Setelah tidak terjadi sesuatu, dia kemudian naik dan menginjak bagian itu. Dengan tongkatnya, dia lalu memukul kembali bagian depan, juga tidak terjadi apa-apa. Kotak ketiga di depan dibagi menjadi dua oleh sebuah garis. Cikeng meragu. Yang mana yang harus dipukul untuk mencari landasan yang aman? Dengan hati-hati dia memukulkan tongkatnya ke atas kotak yang kiri dan tiba-tiba saja bagian itu terbuka kemudian nampak berkelebat dua sinar hitam, satu ke arah Cikeng dan yang lain ke arah Sui Chin. Cikeng cepat melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik melompat ke bawah batu Pat Kua sehingga anak panah hitam itu meluncur lewat dan tak mengenai tubuhnya. Dan pada saat itu pula Hui Song sedang melemparkan sebuah batu besar untuk menyambit anak panah yang luncur dan menyambar ke arah Sui Chin. Tak! Anak panah itu terpukul batu lalu mencelat jauh keluar dari batu Pat Kua. Wajah Sui Chin menjadi agak pucat dan wajah tiga orang pemuda itu pun diliputi ketegangan. Benar-benar berbahaya kata Chia Sang. Biarlah sekarang aku yang mencobanya, harap kalian suka menjaga baik-baik, tanpa menunggu jawaban, dia pun menghampiri bagian segi yang tadi dilalui Cikeng. Seperti juga Cikeng, dia berhasil naik sampai ke dalam kotak kedua dan di sini, dengan hati-hati dia mempergunakan ujung kakinya menekan kotak yang kanan dari kotak yang terbagi dua itu. Ternyata di sini aman, tidak seperti di bagian kiri yang tadi menyemburkan anak panah. Dua orang pemuda lain memandang penuh ketegangan. Di depan kotak ketiga yang terbagi dua itu pun terdapat kotak yang terbagi dua. Satu segi dari batu Pat Kua itu terbagi menjadi lima kotak dengan garis melintang dan pada bagian yang dilalui Cia Sang itu kotak ketiga dan keempat terbagi menjadi dua. Di sini Cia Sang menjadi ragu lagi. Kotak mana yang harus dilaluinya? Dia sudah cukup dekat dengan Sui Chin, namun belum dapat menjangkau ke depan untuk melepaskan belenggu pada kedua pergelangan lengan gadis itu. Dia masih harus melalui dua bagian lagi ke depan. Dengan sangat hati-hati dan secara untung-untungan, kakinya menginjak bagian kanan dari kotak yang terbagi dua itu. Belar. Bagian itu terbuka dan dengan desis yang mengerikan, keluarlah dua ekor ular sendok yang agaknya sudah kelaparan karena dua ekor ular itu tiba-tiba menyerang ke arah Cia Sang dan Sui Chin. Dalam keadaan berdiri dengan sebelah kaki seperti itu, tentu saja Cia Sang tidak dapat melawan serangan ular dan menghindarkan diri, dia lalu melempar tubuh ke belakang seperti yang dilakukan oleh Cikeng tadi. Akan tetapi Cikeng dan Hui Song yang sudah siap siaga, menggerakkan tangan dan dua buah batu menghantam dua ekor ular itu sehingga dua binatang berbisa itu terlempar jauh dengan kepala hancur oleh dua buah batu yang disambitkan dengan kekuatan besar itu. Kini mereka bertiga saling pandang dengan muka pucat. Berbahaya sekali kata Cia Sang. Sungguh tidak mungkin menghampiri Sui Chin melalui atas batu pat kuah, terlalu berbahaya baginya, harus dicari jalan lain. Aku tahu, kata Hui Song aku akan melompat ke atas tiang itu. Dengan demikian aku akan melewati batu pat kuah dan dari atas tiang, aku dapat membebaskan belangu yang mengikat kedua pergelangan tangan Sui Chin. Jangan, Sungguh, terlampau berbahaya. Bagaimana kalau sampai engkau terjebak dan celaka seru Sui Chin penuh kekhawatiran? Bukan main gembiranya rasa hati Hui Song mendengar dan melibat kekhawatiran gadis itu. Mungkinkah Sui Chin demikian mengkhawatirkan keselamatan dirinya karena gadis itu mencintanya? Ah, apa artinya malapetaka bagiku, Chin boy. Yang penting asal engkau selamat dan segera bebas dari tempat ini. Sesudah berkata demikian, dengan penuh semangat karena terdorong rasa gembiranya, Hui Song kemudian meloncat ke atas. Bagaikan seekor burung Garuda yang besar, dia melayang ke arah tiang di tengah batu pat kuah dan hinggap di puncak tiang itu. Akan tetapi, begitu kedua kakinya menginjak tiang, tiba-tiba terdengar suara keras dan tiang itu pun lalu berputar dengan cepat sekali, membawa tubuh Sui Chin dan Hui Song berputaran dengan cepat. Karena Sui Chin tidak mampu bergerak, kedua pergelangan tangannya terikat di belakang tiang, ia merasa ngeri dan hanya memejamkan kedua matanya, menanti datangnya maut yang mungkin tidak dapat dihindarkannya lagi. Tubuh Hui Song yang berdiri dengan sebelah kaki di atas tiang, berpusing dengan sangat cepatnya pula. Pemuda ini pun menjadi sangat bingung karena dia tidak mungkin dapat menghentikan gerakan tiang yang berputar dengan sangat cepatnya itu, yang membawa tubuhnya berpusing seperti kiciran. Bagaimanapun pandainya, mana mungkin dia dapat menggunakan tenaga untuk melawan perputaran tiang. Yang sangat membingungkan hatinya adalah karena dia sedang memikirkan keselamatan gadis yang dicintanya, yang kini juga ikut berpusing di sebelah bawahnya. Dia tidak begitu memperhatikan dirinya sendiri, akan tetapi lebih mengkhawatirkan keselamatan Sui Chin. Semua orang yang berada di luar batu Pat Kua juga terbelalak bingung. Apabila tiang itu tidak cepat dapat dihentikan, kalau kedua orang itu terus berpusing seperti itu cepatnya, maka akan berbahayalah keadaan mereka. Orang dapat saja tewas hanya karena diputar secepat itu, atau setidaknya akan gila karena ketakutan. Hui Song, cepat meloncat turun tiba-tiba Chi Kang membentak dengan nyaring. Dia tidak ingat lagi dengan segala ketidaksenangan hatinya dan menyebut nama Hui Song begitu saja di luar kesadarannya, saking gelisahnya melihat Sui Chin dan Hui Song yang masih terus berpusing seperti itu. Barulah Chia San teringat dan dia pun cepat meneriaki Hui Song supaya segera meloncat turun. Tadinya Hui Song sendiri tidak sadar dan sudah mengambil keputusan untuk mati bersama Sui Chin. Akan tetapi, setelah mendengar teriakan-teriakan kedua orang pemuda di bawah itu, teringatlah dia bahwa berpusingnya tiang karena terinjak olehnya dan besar sekali kemungkinan tiang itu akan berhenti kalau tidak diinjak. Akan tetapi, meloncat turun sampai di luar batu Pat Kua dalam keadaan berputar secepat itu bukanlah hal yang mudah dan tidak terbahaya. Betapapun juga, ketika teringat akan keselamatan Sui Chin, dia tak peduli lagi akan bahaya apapun yang akan mengancamnya dan setelah mengumpulkan tenaga, tiba-tiba saja tubuhnya meloncat meninggalkan tiang. Tentu saja dia tidak dapat mempergunakan perhitungan karena pandang matanya sudah kabur dan dia tidak dapat melihat ke arah mana dia melompat. Bayangan kedua orang pemuda di luar batu Pat Kua itu pun sudah tidak kelihatan lagi olehnya saking cepatnya tubuhnya berpusing. Begitu tubuhnya meloncat dan terlepas dari tiang, tubuh itu terbawa oleh tenaga dorongan ketika berpusing itu sehingga loncatannya menjadi jauh sekali. Tubuhnya seperti sebuah batu yang dilemparkan dengan tenaga raksasa. Jika bukan Hui Song yang berkepandaian tinggi, tentu akan celakalah orang yang dilontarkan seperti itu. Akan tetapi Hui Song tak kehilangan ketenangannya sehingga dalam keadaan yang amat berbahaya itu dia bisa mengambil tindakan yang tepat. Dia cepat mengerahkan tenaganya lantas dengan gerakan kaki tangannya dia mampu meloncat jungkir balik sedemikian rupa sehingga tubuhnya melayang ke atas dan dorongan tenaga berpusing tadi pun dapat dia hindarkan. Tubuhnya masih berjungkir balik beberapa kali, kemudian meluncur turun dan dia dapat hinggap ke atas tanah dengan selamat. Sungguh pun bukannya menjadi pucat sekali dan tubuhnya basah oleh peluh. Ketika memandang, kepalanya terasa pening sehingga dia memejamkan mati sebentar, mengumpulkan hawa murni dan akhirnya dia mampu menguasai keadaannya. Dibukanya matanya dan ternyata dia telah terlempar sampai puluhan meter jauhnya. Kini dia melihat betapa tiang itu masih berputar, akan tetapi tidak cepat lagi dan perlahan-lahan berhenti. Tubuh Sui Chin masih terikat dan gadis itu nampak lemas, kepalanya terkulai dan matanya terpejam. Gats itu telah jatuh pingsan. Chin Moi Hui Song berseru dengan hati penuh kegelisahan kemudian dia berlompatan menuju ke batu patwa itu. Dia tidak apa-apa, hanya pingsan. Pernapasannya berjalan seperti biasa, kata Chia San. Untung dia pingsan, itu lebih baik bagi syarafnya, sambung Chi Kang. Hui Song memandang penuh perhatian dan hatinya pun merasa lega. Memang gadis itu hanya pingsan, dan kini tiang itu telah berhenti sama sekali seperti semula. Kiranya kalau tiang itu diinjak atau disentuh dari atas, ada alat yang akan menggerakannya sehingga berputar sampai dia dan Sui Chin tidak kuat lagi. Sungguh berbahaya. Air, bagaimana kita dapat membebaskannya dia mengeluh khawatir. Kita harus berhati-hati. Agaknya Raja Iblis sengaja menggunakan Sui Chin sebagai umpan agar para penolong celaka, kata Chia San. Atau dia sengaja memancing para pendekar supaya berkumpul di sini dengan maksud-maksud tertentu. Dia tentu tidak jauh dari sini. Kalau kita bisa menemukan Hui Chu, tentu gadis itu dapat memberitahu kepada kita rahasia batu patwa ini, kata Chi Kang. Aku tidak peduli iblis itu menggunakan siasat apapun, aku tidak peduli siapa celaka asal dapat membebaskan Chin Moi kata Hui Song penuh nafsu. Chia San mengerutkan alisnya. Membebaskan Sui Chin memang amat penting, akan tetapi keselamatan orang lain juga penting, katanya seperti kepada diri sendiri. Chi Kang hanya diam saja dan Hui Song sadar betapa dia terlalu mementingkan keselamatan Sui Chin saja sehingga meremahkan keselamatan orang lain. Maksudku, aku tak peduli aku celaka atau mati sekalipun asalkan dia bisa diselamatkan dan dibebaskan dari situ, katanya lagi. Pada saat itu terdengar suara keluhan dan mereka bertiga cepat-cepat mengangkat muka memandang kepada Sui Chin yang baru saja sulman. Gadis itu membuka matanya tetapi segera menutupkannya kembali. Seperti juga Hui Song tadi, dia merasa betapa tempat di sekelilingnya masih berpusing. Kumpulkan hawa murni, Chin Moi, sebentar juga pening itu akan hilang, kata Hui Song. Mendengar suara Hui Song ini, legalah hati Sui Chin. Tadi dia telah merasa khawatir sekali akan nasib Hui Song. Ia yang terbelenggu pada tiang saja merasa berpusing sedemikian cepatnya, maka dia mengkhawatirkan Hui Song yang juga ikut terputar di atasnya. Ia lalu menarik napas panjang berkali-kali, mengumpulkan hawa murni hingga akhirnya dia dapat menguasai dirinya dan membuka matanya. Kalian berhati-hatilah, jangan bertindak gegabah, katanya. Jangan sampai menolongku gagal, kalian malah tertimpa bahaya. Ia mengangkat mukanya memandang ke depan dan tiba-tiba gadis itu berkata. Ahaha, siapa yang datang itu? Tiga orang muda itu memandang dan mereka mengerutkan alis. Dari jauh, di atas sebuah bukit, nampak dua sosok bayangan besar dan kecil bergerak cepat sekali menuruni bukit itu menuju ke arah mereka. Hem, kalau ternyata itu adalah Raja dan Ratu Iblis yang datang, aku akan mengadu nyawa dengan mereka kata Hui Song mengepal tinju. Raja Iblis tidak segenduk itu kata Cik Heng. Dan yang seorang lagi itu terlalu pendek untuk menjadi Ratu Iblis, kata Cia San. Hei, itu suhu, tak salah lagi, itu suhu Yei Lo Jin kata Sui Chin dengan suara gembira. Dan yang gendut itu adalah suhu siang tiang Lo Jin Hui Song juga berseru girang saat mengenal kakek gendut bota itu. Dan memang benarlah. Setelah tiba dekat, ternyata mereka adalah dua orang kakek aneh sakti yang pernah menggembeleng Sui Chin dan Hui Song selama tiga tahun. Begitu tiba di situ, Hui Yei Lo Jin yang berjuluk Dewa Arak itu terkekeh sambil menudingkan telunjuknya kepada Sui Chin. Hei, hei, bocah Natal, kau sedang mengapa di situ? Suhu, aku tertawan oleh Raja Iblis dan diikat di sini. Suhu, jangan dekat-dekat. Mereka bertiga tadi hampir celaka ketika mencoba menolongku. Batu pat kuah ini mengandung alat rahasia yang amat berbahaya. Setelah mendengar seruan muridnya ini, kakek yang berkepala gundul dengan alis, kumis dan jenggot putih panjang sampai ke perut itu menggaruk-garuk kepalanya yang gundul. Wah, wah kalau begitu, bagaimana harus menolongmu? Lo Chiang Pua, tadi kami bertiga telah mencoba-coba akan tetapi selalu gagal, bahkan bukan saja membahayakan penolongnya, juga membahayakan pula nona Sui Chin. Mendengar ucapan Chi Keng ini, Hui Song yang sudah mendekati gurunya berkata, Suhu, tolonglah Suhu memberi petunjuk, bagaimana Teo Chu bisa membebaskan Chin Moi dari tiang itu tanpa membahayakan keselamatannya? Shang Tiang Lo Jin si Dewa Kipas nampak tertegun memandang batu pat kuah itu, alisnya berkerut dan sebentar saja penggunaan pikiran yang diperas itu membuat tubuh gendut itu mandi keringat. Terpaksa dia pun menggerakkan kipasnya yang lebar untuk mengipasi tubuhnya yang bagian depannya nampak karena bajunya tidak dapat dikancinkan itu. Hahaha, si Dewa Kipas yang terlampau banyak makan, mana mampu memecahkan masalah rumit seperti ini? Aku berani bertaruh bahwa dia tidak akan mampu, hahaha Wu Yei Lo Jin yang suka berkelakar dan menggoda orang itu tertawa-tawa mengejek. Kerut di antara alis matu si Dewa Kipas makin mendalam dan agaknya otaknya diperas lebih keras lagi untuk mencari akal. Ah, apa sih sukarnya? Walaupun batu pat kuah ini mengandung banyak alat rahasia, kalau ku gempur tentu wancur. Jangan, suhu hui song berseru. Baru diinjak saja sudah mengeluarkan senjata-senjata rahasia yang berbahaya, apalagi kalau digempur. Gendut, enak saja kau bicara. Kalau digempur kemudian alat-alat rahasia menggerakkan senjata-senjata maut menyerang muridku, berarti engkau membunuhnya dan kalau terjadi demikian, mau tidak mau terpaksa aku akan menggempur perut gendutmu itu kata Wu Yei Lo Jin dengan matel, terbelalak dan mulut cemberut. Dia marah sungguh-sungguh, namun tetap saja mukanya nampak lucu sehingga sama sekali tidak menyeramkan. Huh siang piang lo Jin mencela. Lalu apa gunanya engkau si kerdil ini hadir di sini? Aku menggempur batu pat kuah sementara engkau berjaga-jaga, kalau muridmu terancam bahaya, engkau harus menghalau serangan-serangan itu. Apa sukarnya? Kalau kau tidak mampu, berarti kau tidak berguna di sini dan lebih baik kau pergi agar tidak memuakan saja. Wah, wah. Kau menghina, ya? Aku ini memuakan? Engkau lah yang memuakan. Lihat perutmu, orang seperti engkau inilah yang menyebabkan banyak orang kelaparan. Makan sepuluh orang kau habiskan sendiri. Dan engkau ini si kerdil yang mabok-mabokkan. Engkau ini namanya orang yang tak tahu terima kasih kepada alam, meski alam melimpahkan segala untukmu, engkau tetap kurus kering, seperti cecak mati. Aku ini yang namanya mengenal budi dan selalu bersyukur sehingga tubuhku subur. Subur apanya? Perut gendut itu sarang cacing dan penyakit. Kini dua orang kakek itu berhadapan dan agaknya seperti dua orang anak kecil yang siap untuk berhantam. Melihat ini, Sui Chin segera berseru, suhu, aku tidak berdaya dan perlu pertolongan, akan tetapi suhu ribut-ribut sendiri saja bercekcok. Ini namanya suhu tidak sayang kepada aku. Ditegur demikian oleh Sui Chin, Wu Yei Lo Jin mundur menjauhi Siang Tiang Lo Jin dan kini dia memandang ke arah batu Pat Kua dengan alis bergerak-gerak. Sampai cukup lama dia termenung. Melihat ini, Siang Tiang Lo Jin tertawa bergelak, memegangi perut gendutnya yang kembang-kempis bergelombang. Wahaha, otakmu terlalu kecil untuk dapat memecahkan persoalan ini. Akan tetapi Wu Yei Lo Jin tidak mau melayani, malah dia bertanya kepada Hui Song kalian tadi telah mencoba dan menyelidiki keadaan batu Pat Kua ini? Coba ceritakan kepadaku, apa rahasianya? Begini, Lo Chiampul. Delapan segi dari batu ini semua mengandung alat rahasia yang kalau diinjak atau disentuh lalu otomatis mengeluarkan serangan senjata-senjata rahasia yang berbahaya. Bahkan setiap kotak satu segi itu mempunyai senjata rahasia sendiri-sendiri. Bahkan tanah di sekeliling batu Pat Kua ini juga mengandung jebakan yang berbahaya sekali sehingga mendekati batu Pat Kua itu saja sudah berbahaya. Hanya bagian tanah di luar segi Pat Kua yang tertutup bayangan piang itu saja yang agaknya menjadi lumpuh dan alat rahasianya tak berdaya lagi. Akan tetapi yang lumpuh itu hanya tanah di luarnya saja, sedangkan batu Pat Kua itu sendiri masih bekerja. Kami bertiga telah mencoba dari berbagai jurusan, namun selalu gagal dan membahayakan keselamatan Chinmoy. Bahkan saya sendiri sudah mencoba dengan meloncat melewati batu lantas hingga di tiang itu akan tetapi begitu terinjak. Tiang itu pun berpusing dengan amat cepatnya sehingga amat membahayakan dan tidak memungkinkan saya menolong dan membebaskan Chinmoy. Hui Song yang merasa gelisah sekali melihat keadaan Sui Chin lalu menyambung dengan suara memobon, Locian Pual, tolonglah, tolonglah Chinmoy. Melihat muridnya memohon kepada kakek kerdil itu, siang piang Lojin segera mengejek, Hem, sudah ku katakan, otaknya terlalu kecil untuk dapat berpikir besar. Akan tetapi tiba-tiba kakek kakai itu meloncat dan wajahnya nampak berseri, Nah, sudah tahu aku bagaimana harus membebaskan muridku. Hui Song memandang girang. Bagaimana, Locian Pual? Membebaskan dia melalui batu pat kuah itu tidak mungkin, meloncat ke tiang itu pun tidak mungkin. Maka satu-satunya Keru untuk menolongnya hanyalah dengan membuka ikatan tangannya tanpa menyentuh batu pat kuah atau tiang. Bukankah sederhana saja Keru itu? Mendadak kakek gendut itu tertawa bergelak. Kakek kerdil mengerutkan alis memandang kepadanya dengan marah. Dut, mengapa kau tertawa? Engkau mencertawakan akalku yang amat bagus itu? Akal bagus tahi kucing. Akalmu itu hanya mampu dilakukan oleh San Gokong, si Raja Monyep dalam Dongeng Si Yeu. Hanya San Gokong yang bisa mengulurkan lengannya sampai satu li panjangnya atau pian HWA, berganti rupa, menjadi seekor lalat yang dapat terbang ke tangan muridmu itu tanpa menyentuh tiang, terapung di udara. Omong kosong akalmu itu. Biarpun ucapan kakek gendut itu bernada mengejek, berkelakar atau menggoda, namun tiga orang pemuda dan suicin yang mendengarkan, mau tidak mau harus membenarkan dan mereka menganggap akalmu YI Lojin itu meskipun benar akan tetapi tidak mungkin dapat dilaksanakan. Akan tetapi kakek kerdil itu bertolak pinggang lantas memandang kakek gendut dengan meti melotot. Nah, ini buktinya bahwa biar kecil, aku seperti sebuah ciou, guci arak, yang penuh dengan arak wangi, sebaliknya engkau biar besar, seperti sebuah gentong air yang kosong melompong. Kalau aku tahu akalnya, tentu aku sudah tahu pula caranya untuk melaksanakan akal itu. Bagaimana caranya, suhu suicin yang sudah tidak sabar mendengarkan perdebatan itu bertanya. Tenanglah, muridku. Selama ada gurumu di sini, tentu engkau akan selamat, dan dia segera menghadapi siang piang lojin. Kita adalah laki-laki berisi, bukan boneka-boneka lemah. Kita bentuk jembatan manusia. Engkau sansian, dewa kipas, karena engkaulah yang paling gendut dan paling berat, juga sebagai hukumanmu tadi telah berani mengeje akalku, engkau menjadi tiang penyangga yang terbawah. Kemudian pemuda tinggi besar yang bertubuh kokoh kuat itu, dia menunjuk kepada cioukeng, menjadi tiang penahan. Dia ini, kini dia menunjuk kiasan, dan muridmu menjadi dua tiang penghubung yang melengkung ke arah muridku itu. Aku sendiri menjadi bagian paling atas untuk mencapai muridku dan membebaskannya dari belenggu. Nah, mengerti kahengkau? Siang piang lojin adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi, akan tetapi dalam hal kecerdikan, dia memang kalah oleh kakek kerdil itu. Agaknya orang yang bertubuh kecil biasanya memang lebih gesit dan cerdik daripada orang yang memiliki tubuh besar. Dia lalu menggelengkan kepala. Aku tidak mengerti. Suhu, aku sudah mengerti dan memang akau ye lociampuo itu hebat sekali. Mari kita laksanakan kata hui song. Akan tetapi siang piang lojin masih belum mengerti dan melihat ini, huye lojin berkata tidak sabar, kalau tidak mengerti, turuti saja perintahku. Tidak perlu membuang banyak waktu lagi. Nah, gendut, engkau rebahlah di dekat batu patku pada bagian yang ditimpa bayangan tiang. Engkau rebah terlentang di atas tanah dan persiapkan semua tenagamu. Apakah engkau masih kuat menyanggah empat orang? Biarpun belum mengerti benar, akan tetapi pertanyaan ini dianggap tantangan oleh dewa kipas. Jangan kata hanya empat orang, biarpun sepuluh orang masih dapat kuangkat jawabnya. Bagus, jika begitu cepat kau rebahkan dirimu terlentang, mukamu menghadap ke tiang. Siang tiang lojin menurut dan merebahkan dirinya terlentang di luar batu patkuah, pada bagian segi yang tertutup bayangan tiang. Sekarang engkau orang muda kata wuye lojin kepada Cikeng. Sebaiknya lepas dulu bajumu agar pegangan menjadi kuat, tidak berpegang kepada baju yang dapat robek. Cikeng membuka bajunya, diturut pula oleh Chia San dan Hoi Song. Kemudian Cikeng berdiri di depan tubuh dewa kipas, di antara kedua kakinya. Kini dewa kipas sudah mulai mengerti, maka ketika pemuda tinggi besar itu mengulurkan lengan kanannya yang kokoh kuat, dewa kipas memegang tangan Cikeng dengan tangan kanannya, ada pun tangan kirinya memegang pangkal lengan pemuda itu. Cikeng menekuk kedua kakinya dan Chia San lantas melonjat ke atas kedua paha yang melintang itu, membiarkan kedua lengannya ke belakang untuk ditangkap oleh tangan kiri Cikeng. Atas isyarat wuye lojin, kini Hoi Song lalu memanjat ke atas dan dengan ilmu meringankan tubuhnya, dia berhasil duduk di atas kedua pundak Chia San, menjepit leher Chia San dengan kedua pahanya, kedua kakinya ditekuk ke belakang melalui kedua ketiak Chia San dan mengait punggung. Setelah itu uye lojin sendiri dengan sekali lompatan saja, bagai seekor burung, sudah melayang ke atas pundak Hoi Song dan seperti juga Hoi Song, dua kakinya menghimpit leher dan mengait ke punggung pemuda itu. Kini jadilah lima orang itu sebuah tiang yang cukup tinggi. Sekarang, perlahan-lahan melengkung ke depan, kita membentuk jembatan kata wuye lojin. Hei, gendut. Hati-hati kau, pegang yang kuat dan kerahkan tenagamu. Kalau kau gagal kami semua akan mampus. Tiang lima manusia ini mulai condong ke arah sui cin yang berdiri dengan hati tegang. Gadis ini menoleh ke belakang karena pada waktu itu matahari berada di depannya, ada pun bayangan tiang itu berada di belakangnya sehingga lima orang itu beraksi di sebelah belakangnya. Hahaha, engkau ringan seperti ampas kering, tidak perlu mengerahkan tenaga pun aku masih sanggup menahan busiang tiang lojin yang menahan berat tubuh. Empat orang itu masih sempat tertawa dan berbicara. Akan tetapi diam-diam dia mengerahkan tenaga karena maklum bahwa biarpun dia berada paling bawah dan seperti diremahkan, namun sesungguhnya kepercayaan kakek kerdil itu dipusatkan kepadanya dan dialah yang kini memegang keselamatan mereka semua. Melengkung lagi, sedikit lagi kata wuye lojin. Tubuh cikeng yang menjadi tiang penahan itu nampak kokoh, urat-urat melingkar-lingkar pada kedua lengan dan dadanya yang telanjang. Akhirnya tiang manusia itu melengkung dan kedua tangan wuye lojin dapat mencapai ikatan tangan sui cin. Terima kasih telah menonton!